PENJARA Setelah melepas kangen, siswa dan guru SDN Kian Santang berkumpul dan berdoa bersama di lapangan sekolah. Kepada siswanya dan seluruh rekan, guru Vini menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan mereka sehingga ia kini bisa mengajar kembali. Rasanya senang sekali, mungkin selama tiga minggu saya tidak mengajar, mereka khususnya pelajaran bahasa Inggris tidak bisa dilaksanakan karena kasus hukum yang menjerat saya. Usai berdoa bersama, Vini pun memulai aktivitas dengan mengajar di kelas 2B. Vini sempat meminta maaf kepada para siswa karena sempat absen mengajar selama tiga minggu. Kasus hukum yang membelitnya masih berlanjut. Ia didakwa melakukan penganiayaan terhadap seorang pengembang perumahan karena melempar pasir saat cek cok soal utang-piutang Juni lalu. Vini sempat mendekam selama tiga minggu ditahanan. Penahanan Vini menarik simpati dari banyak pihak. Kasusnya dinilai janggal dan seharusnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan tanpa perlu menghukum Vini dibalik jeruji besi. Demikian laporan Janur M. Bagus dari Garut, Jawa Barat.